hai oke baiklah ini motor tadi sudah kita tes dan permasalahannya atau keluhan dari yang punya ini motor enggak bisa di stater Iya jadi kita akan cek pertama kita akan cek soket-soketnya akinya si keringnya dan semuanya karena ini permasalahannya dari arus dari aki ke tombol stater dan ke speedometer itu tidak suplai ya dari aki ya harus dari aki cuman nanti kalau misalkan akinya tidak masalah atau bakinya yang masalah berarti pengisiannya ya kita akan cek dulu ya itu persatu akan bongkar dulu nih apa sih tarik ke atas gini tuh akhirnya kita akan tes kita cek oke oke ini adalah alat buatan Jerman ini sampai kayak begini ya ini udah kerendam banjir apa juga ini tahan ini kuat ini lampu ini kabel sudah dihubungkan sama kabel nah nanti kita akan coba tes apakah akhirnya ada arusnya nunggu arus aki mantep tidak ada masalah berarti akhirnya ya jadi sistem pengisian berarti ini bagus lantas masalahnya ada dimana Nah kita akan pasang lagi akhirnya akhir tidak masalah dah kita lepas juga tidak ada masalah sekarang kita akan cek di kunci bagian kunci kontak nah ini kiprok kiprok itu fungsinya buat lampu buat pengisian terus buat pengapian ini diatur semua dari sini nih jadi yang dari 10 itu disaat diatur dulu disini diolah baru di salurkan ke lampu terus kaki buat pengisian kemudian buat pengapian kalau buat pengapian sih nggak masalah ini namanya bendik ya keren juga nih ini melitanya merapi sih lumayan nggak tahu disini ada masalah tetangga sambungannya semuanya udah bener atau belum nah ini kita akan cek kabel-kabelnya apakah sudah benar kemasangannya juga ini nah ini yang bahaya itu kena sini nih ini kan tajam nih kalau ada gue yang goncangan-goncangan ini kena sini wah udah putus kabel nah kita operasi semuanya nah kita cek bagian sini tuh solderannya kita cek pake lampu kita nyalain nah harusnya kan ketika di on-kan disini nyala tuh oke kan ini ke kunci kontak ada kunci kontak nggak masalah oke eh 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 jadi kita tadi sudah lakukan pengecekan di seluruh komponen jadi di sistem kunci kontak kunci kontak sudah kita cek tadi pakai alat dari Jerman ya nah ini ini alatnya buatan Jerman nih Jerman berani punya coy berani nah ini sudah oke enggak ada masalah aki juga enggak ada masalah tadi kiprok enggak ada masalah dijamin dijamin 100% 100,99% nah lalu dimana terus masalahnya nah ini yang belum kita cek nih si kering nih dudukan si kering ya tapi bawahnya si keringnya nggak putus nah ini nih soket-soket kabel bagian bawahnya karena ini meskipun si keringnya bagus kalau ininya longgar nih bagian sini longgar ya sama aja bohong dan kita cek ya enak nah pegang tuh ya tuh cara ngecek motor itu gini cek si kering cek dudukan si keringnya oh oh nah ini teh nih bagian sininya nah ini bagian celah-celah si keringnya nih kendor jadi jangan sampai kendor nah kita akan kenceng ini dikit ya kita akan rapetin biar kayak perawan lagi nah biar set-set gitu terus nanti kabel itu kita akan rapihin lagi kita akan bungkus ini nyewetin lagi rapetin yang ini juga set-setikit tuh biar rapet biar kenceng biar nggak panas jadi salah satu yang menimbulkan putus si kering ininya meleleh nih bagian sininya kendor juga bagian dudukan kabelnya juga harus dicek periksa ya ini kalau masang si kering jangan sampai salah nih disininya nih nggak mau nggak jangan sampai enggak masuk ketnya tuh nyala ngecek kebelah nah ini kan udah nyala nih udah oke nih cuman kita nggak tahu nih di sini nih ada apa nih kenapa di gini ini kalau dari sini kalau masih ORI ya masih ORI ini kemungkinan ada yang kendor ini masih oke ini cek bagian soket-soket dia nah soket-soketnya kita periksa semua baru kali ada yang longgar Oke, ini belum salah Tadi disini Solderannya Ini ada yang putus Oke, ini solderannya masih mantap Tidak ada masalah Oke Kita cek lagi bagian sini Iya, ini kan begini harusnya Tuh Goyang-goyang Ini kabelnya Pajajat Belibet Sudah kabelnya Belibet ini Sini dulu Nah, ini posisi Ada di sini Begitu Biar kabel ini Tidak ketarik Ini harusnya di bawah Nah, kabelnya harusnya Di kolom Tuh, apa diisi Ini kadikudung kadik Oke, jadi ini banyak kabel Yang posisinya Berjelimet Menjelimet Jadi Saling tarik Ketarik-tarik Ya, tarik sana Tarik sini Mana itu Nah, ini juga nih Melintir ke sana Melintir kemari Jadi Ngeganggu gitu Kalau ada yang ketarik aja Ya, bisa jadi Tidak nyala ini Tuh Ini kan enak Kalau kayak gini Tuk tuh Eh, elah Jadi bikin konset ini Nah, kita akan rapihin lagi nih Kabel-kabelnya Masih telanjang Kalau kabel haki Biarin dah Kalau haki masih kebungkus Paten Kabelnya berantakan Soketnya Pada rusak Tuh, sekarang udah kita rapihin lagi tuh Kondisi Posisi-posisi kabelnya Jadi gak ada yang kena ini Kena plat ini Tajam ini Plat ini Jadi Kalau masang kabel itu Harus rapih Iya, kalau gak rapih Resikonya Terkena ini Tadi Bisa luka Kalau udah luka Ya, konslet Enggak udah konslet Wah, rusak udah Tuh Sekarang udah nyala Pak Comek Tuh, PRT Tuh Mantap Nih Kita coba lagi nih Kalau gak percaya nih Kabel sudah kita rapihkan Kabel sudah kita rapihkan Kita on Tuh Nyala kan Speedometer Nih, kita tekan Stutter Tuh Nyala Matiin lagi Tuh Kita nyalain lagi Tuh Cuman ini Stutternya memang Kasar ya Suara stutternya Oke Nah ini Kabel sini nih Coba mas Salat Nah, kabel ini tadi Posisinya Najerimat Kejepit ini Najepit kesini nih Di bodi Plak sini Keplat Plak Dudukan Kiprok Jadi Ketekan Ketekan-tekan Sana kemari Nah, ini Harus dirapihkan lagi nih Isolasinya nih Ini isolasinya Masih kayak begini Oh Ini kelampu Ini kelampu Lewat mana nih Enaknya Ini Sini aja nih Depan aja Apa yang lewat Selat-selat kesini Nah Gitu Nah Ini buat kelampu Ini kelampu Udah siap Dicolokin Dan ini Sudah kita rapihkan Posisinya Nggak diselip-selipin Disini Nih Nih Kalau diselip-selip Disini Ketekan-tekan Nah Ketekan-tekan Sama Posisi Setang Terus itu Bisa jadi rusak Disini Posisinya Untuk Lanjutan video ini Akan dibahas di video Selanjutnya Tujuannya Agar durasinya Tidak terlalu panjang Gitu Oke Silahkan Saksikan Terus Di channel Hendramotovlog Bagi Selatan Dan jangan lupa Untuk Menekan Subscribe Karena Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa